Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abilmaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi tentang informasi tentang mekanisme chat UNBK untuk P3K Guru tahun 2021. Jadi di sini perlu teman-teman pahami bahwa pada saat tes kompetensi nantinya, teman-teman akan menggunakan sistem komputerisasi chat UNBK P3K Guru tahun 2021. Dan tentunya admin membuat video ini tujuannya adalah agar teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang. Artinya teman-teman tidak kaget nantinya jika harus mengikuti chat UNBK. Dan satu lagi bahwa video ini jadi karena ada permintaan dari salah satu teman subscriber Abilmaiwa Channel. Nah di sini admin akan langsung mempublikasikannya seperti ini. Ya ada teman-teman yang tadi sempat ya, sempat istilahnya mempertanyakan hal itu. Nah ini teman-teman ya, teman-teman kita yang ada di salah satu komunitas channel Abilmaiwa itu bertanya ya ke admin ketika tes P3K katanya menggunakan CAT. Tolong bahas plus minus atau karakteristik chat itu sendiri. Kami banyak yang berusia 40 tahun ke atas agar tidak gagal paham. Nah oke, nah di sini admin sudah mendapatkan beberapa informasi yang membahas tentang CAT ini ya. Atau CAT, sistem CAT ini. Insya Allah admin akan membahas pada hari ini juga ya. Bahwa CAT itu alias CAT UNBK itulah yang akan digunakan di tes kompetensi nantinya. Baik teman-teman JPNS ataupun teman-teman adik-adik untuk sekolah kedinasan ataupun untuk teman-teman guru honorer di seleksi P3K guru tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman betul-betul harus pahami ya, pahami akan hal tersebut. Nah di sini kita langsung ke informasinya. Informasi ini wajib dibacakan di hadapan peserta dan ditempel oleh panitia di ruang tunggu peserta. Yang pertama itu adalah peserta masuk ke dalam ruangan ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian yang kedua, setiap peserta wajib menempati duduk yang sudah ditentukan oleh pelamar. Ini adalah aturan yang ada di buku petunjuk CAT UNBK. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini informasi ini wajib dibacakan di hadapan peserta dan ditempel oleh panitia di ruang tunggu peserta. Jadi pertama-tama itu peserta masuk ke dalam ruang ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian setiap peserta wajib menempati tempat duduk yang sudah ditentukan oleh panitia. Setiap peserta menerima kartu login dari pengawas. Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir. Setelah waktu ujian dimulai, setiap peserta harus melakukan login pada aplikasi CAT UNBK dengan mengisi username dan password sesuai dengan yang tercantum dalam kartu login. Yang keenam, setiap peserta wajib memeriksa identitas dan mata ujian di lalaman informasi peserta tes. Kemudian setiap peserta wajib membaca petunjuk umum cara menjawab soal. Kemudian delapan teman-teman harus perhatikan ini. Untuk memulai ujian, setiap peserta harus memasukkan token ujian yang diumumkan oleh pengawas. Kemudian setiap peserta mulai mengerjakan soal setelah ada instruksi dari pengawas untuk mengerjakan soal dengan mengklik tombol mulai. Nah, di sini kita lanjut. Waktu yang disediakan untuk mengerjakan paket soal kompetensi adalah 100 menit dan waktu yang disediakan untuk mengerjakan paket soal wawancara adalah 20 menit. Peserta tidak dapat kembali dan merubah pada jawaban pada paket soal yang telah diselesaikan. Untuk masuk ke paket soal berikutnya, peserta menunggu tombol mulai di halaman konfirmasi tes berubah dari warna merah menjadi warna biru. Oke, kemudian jika terjadi kendala pada saat mengerjakan soal, peserta melapor ke pengawas agar segera ditindak lanjuti. Setelah waktu ujian selesai, peserta tetap berada dalam ruang ujian sampai proktor selesai mencetak dan menertangani report listing. Kemudian 17 peserta meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tampilan halaman chat UNBK dapat dilihat pada halaman berikut. Nah, disini teman-teman perhatikan di chat application Puspendik ya. Disini teman-teman buka aplikasinya misalkan. Disini nama usernya akan tampil seperti ini, nama user dan kata kunci itu teman-teman login. Nah, disini jelas ya. Disini ada petunjuk umumnya tentang pengerjaan tes kompetensi seleksi P3K atau sekolah kedinasan tahun 2019 yang coba diutarakan lagi di tahun 2021. Karena tentunya ini tidak akan jauh berbeda teman-teman ya. Seperti ini tampilannya. Ya, jadi istilahnya disini admin tidak terlalu banyak menjelaskan. Cukup memperlihatkan istilahnya modelnya seperti ini ya. Oke. Disini halaman konfirmasi tes chat UNBK ya. Nah, tampilan seperti ini. Disini kita bisa konfirmasi data peserta di sebelah kanan. Disitu ada kodenik, nama peserta, jenis kelamin, bidang mata pelajaran atau bidang mata ujian. Setelah itu teman-teman masukkan token. Kemudian teman-teman klik submit ya. Seperti itu aturannya untuk sebelum memulai tes. Nah, maka akan tampil lagi seperti ini. Pop-up informasi soal P3K chat UNBK ya. Ada disini tampilannya. Kemudian kita lanjut. Disini untuk kompetensi manajerial. Nah, disini bahkan dijelaskan informasi soalnya bahwa kompetensi sosiokultural adalah kompetensi yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini materi intinya juga ada di baga soal. Oke, kita coba lanjut. Nah, maka kita sampai di halaman chat UNBK. Disini teman-teman sudah bisa kayaknya ya mengerjakan soalnya. Disini ada tiga pilihan. Pada saat teman-teman memilih jawaban, ragu-ragu selesai. Misalkan sudah selesai ya. Ya, disini kita bisa tekan tombol selesai atau tombol ragu-ragu. Disini lagi. Jika misalkan teman-teman sudah menyelesaikan ujian, maka akan muncul kompirmasi selesai subtes kompetensi P3K chat UNBK. Anda masih memiliki waktu lebih dari 60 detik untuk mata ujian ini. Jadi, ketika kita sudah menyelesaikan tes, itu akan selalu ada kompirmasi tes teman-teman ya. Ya, disini jelas. Apakah Anda yakin ini mahir mata pelajaran? Maka centang kemudian, tekan tombol selesai. Anda tidak akan bisa lagi kembali ke soal ya jika sudah menekan tombol selesai. Jadi, teman-teman harus memahami, kalau disini nantinya teman-teman sudah kompirmasi tes dengan mengklik tombol selesai, itu teman-teman tidak bisa lagi kembali ke soal ya. Tidak bisa lagi kembali setelah menekan tombol selesai. Seperti itu ya, untuk pop-up 3 konfirmasi selesai subtes kompetensi P3K chat UNBK. Nah, disini akan muncul apakah Anda yakin menghirim mata ujian ini? Setelah ke mata ujian berikutnya, Anda tidak bisa kembali lagi ke mata ujian sebelumnya. Centang, kemudian tekan tombol selesai. Nah, disini terima kasih telah berpartisipasi. Akan muncul lagi konfirmasi seperti ini, teman-teman ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali ya. Tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes atau selesai tes ya. Jadi, disini sudah jelas. Nah, disini halaman kompetensi tes paket soal wawancara. Jadi, ini untuk paket wawancara. Jadi, tampilannya seperti ini ya. Nah, disini. Disini kita bisa tekan tombol mulai. Disini, bagian sini kita bisa tekan tombol mulai, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Maka kita akan masuk di halaman hasil individu. Nah, begini tampilannya. Disini. Hasil individu ujian berbasis kompetensi. Disini sudah ada skornya. Engkala sudah selesai ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan kita log out untuk keluar dari tes. Nah, teman-teman sisa klik log out jika sudah selesai mengerjakan semua. Seperti itu ya. Nah, jadi tampilannya ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan tes. Ini akan muncul keterangan seperti ini, teman-teman ya. Nih, akan muncul keterangan seperti ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan klik tombol log out untuk keluar dari tes. Nah, jadi teman-teman kalau sudah tampil seperti ini, teman-teman sisa klik saja tombol log out. Jangan lupa ya, tekan tombol log out disini. Tekan tombol log outnya disini, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sampai disini tambahan sedikit dari informasi saya tentang tes UNBK untuk P3K Guru tahun 2021. Dan insya Allah, petunjuk ini tidak akan jauh berbeda dari petunjuk resminya nanti. Dan mungkin saja bisa sama ya. Seperti itu, karena UNBK itu masih sama. Masih satu tenteran juga sebenarnya, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai disini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.